Anji Manji dan Wina Natalia menikah sejak 2012 dan telah dikaruniai dua anak. Dikutip dari Tribun News, bagi Wina Natalia, proses cerai dengan Anji meninggalkan trauma. Sebab, ia harus menerima kenyataan dua kali gagal berumah tangga. Hal itu tentu saja tak mudah. Ada perasaan gagal dan bersalah ke anak-anaknya karena lagi-lagi gagal membawa sebuah rumah tangga yang utuh. Traumasi iya. Pasti, karena aku merasa gagal dan merasa bersalah ke anak-anak karena dua kali gagal. Terus aku gagal memberikan keluarga utuh. Terang Wina Natalia dalam wawancara virtual. Kamis, tanggal 18 Juli tahun 2024. Trauma tersebut membuat Wina harus pergi ke prikiater untuk mendapat penanganan secara medis. Aku trauma bahkan sampai ke prikiater sih selama proses ini aku didampingi prikiater. Sampai sekarang, tutur Wina. Ada keinginan di hari Wina setelah proses cerainya ini selesai. Ia masih bisa baik-baik saja. Itulah yang membuat Wina masih rutin datangi prikiater sejak tahun lalu hingga hari ini. Setelah permohonan cerainnya dikabulkan hakim. Karena emang aku mau sampai pasca cerai terus kalau aku udah baik-baik aja baru deh stop prikiater. Ungkap Wina. Dari tahun lalu udah ke prikiater. Katanya. Pada Kamis. Tanggal 18 Juli tahun 2024. Pengadilan agama Cibinong memutus cerai Wina Natalia dan Anji Manji. Permohonan hak asuh anak yang diajukan oleh Wina dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga hak asuh anak ada di tangan Wina Natalia. Terima kasih telah menonton!